Intro Ya terima kasih anda masih setia bersama kami di Indonesia Morning Show Hari ini tepat 35 tahun yang lalu Film boneka si Unyil ditayangkan Selanjutnya sudah kami rangkum dalam Today's History Unyil Kucing Yeay 5 April 1981 Film boneka si Unyil pertama kali ditayangkan di televisi Ada berbagai karakter seperti Unyil, ada Ucrit, Pak Ogah Sehingga juga Pak Raden ini menjadi tokoh-tokoh yang sangat fenomenal di dalam si Unyil Jadi di tahun pertamanya memang film hasil kerjasama antara pemerintah dengan PFN atau Pusat Produksi Film Negara Berhasil mencuri perhatian dari masyarakat khususnya anak-anak Kenapa? Karena Unyil kan menceritakan kehidupan yang dekat sekali dengan masyarakat Kurnain Suhardiman Endang Mindaryati Dan Dr. Andes Yadi alias Pak Raden Itu adalah tokoh-tokoh atau kreator di balik kesuksesan film ini Aduh kita jadi kangen dengan Pak Raden yang sudah tutup usia di sehari setelah ulang tahun Saya ingat banget untuk kejadiannya 30 Oktober 2015 Betul Ada infeksi di paru-paru Dan ada ini tagline-nya Cepe dulu Pak Ogah itu Pak Ogah nongkrongnya di pos kamling barengan sama si Ablen Iya suka pakai sarung kan Itu kalau misalnya masih mau lihat boneka yang awal-awalnya itu ada di museum wayang teman-teman Itu bisa tuh datang langsung lihat ke sana Memang agak-agak udah dekil gitu sih Tapi ya siapa sih yang gak kenal gitu Dan dulu semua orang menyaksikan boneka-boneka si Unyil ini kan Shanas dulu sempat menyaksikan ya Sempat Sempat Tapi mungkin waktu dulu saya abis itu udah ada pilihan yang lain kan Ada pilihan Bonju Show di tahun 90 Bonju Show Oh iya 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 Kata-kata boneka lucu Boneka lucu Tapi kok kayak apa namanya pakai handpapet begitu ya Oh kayak si Komo juga Iya 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 Tapi enggak lah kalau Unyil itu hits banget Legendary Legend abis Legendary Kita ngomong